Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komenternya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Uang koin, seribu rupiah, gambar kelapa sawit pernah viral antaran harga jualnya yang mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Bank Indonesia pun membiarkan histori penerbitan uang seribu rupiah gambar kelapa sawit yang masih berlaku hingga saat ini. Berikut ini adalah 5 fakta uang koin gambar kelapa sawit versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, diterbitkan pada tahun 1993. Bank Indonesia menerbitkan uang ini pada tanggal 8 Maret tahun 1993 dengan tahun emisi 2010. Bahan dari uang koin seribu rupiah ada dua jenis yakni lingkar luar berbahan cupronical dan lingkar dalam berbahan aluminium bronze. Yang kedua, tampilan uang koin seribu rupiah. Uang seribu rupiah kelapa sawit memiliki berat 8,60 gram dengan diameter lingkar luar 26,00 mm dan lingkar dalam 18 mm. Uang ini memiliki ketebalan 2,40 mm dan mempunyai warna putih dan kuning. Yang ketiga, mempunyai nama. Uang logam ini pun sebenarnya mempunyai nama yakni uang logam Bank Indonesia dengan bagian muka relief tax Bank Indonesia. Relief gambar burung Garuda memiliki sisi bergerigi. Yang keempat, keterangan Bank Indonesia. Sementara bagian belakang relief tax, kelapa sawit, relief gambar pohon kelapa sawit, relief angka seribu, Bank Indonesia pun memberikan keterangan. Indonesia adalah salah satu penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Kelapa sawit didatangkan ke Indonesia oleh pemerintah India Belanda pada tahun 1848. Saat ini kelapa sawit mulai dilihat memiliki potensi sebagai sumber energi alternatif di Indonesia. Yang kelima, pernah dijual dengan harga selangit. Masyarakat sempat dihebohkan dengan fenomena uang jadul dijual hingga 100 juta secara online pada tahun 2021. Sayangnya, kalau hal itu ditakutkan hanya modus penepuan saja. Karena uang jadul di sejumlah toko mata uang kuno di pasar baru harganya tak seperti di online. Menurut pengakuan penjual uang kuno, David, dia menunjukkan uang koin tahun 1945 di kawasan portokohan pasar baru Jakarta Pusat. Dia menyebutkan kalau harga 1 koin uang 500 bergambar bunga melati dan 1 koin 1000 bergambar kelapa sawit hanya dibanderol 5000 sampai dengan 10.000 saja. Demikianlah ulasan 5 fakta uang koin gambar kelapa sawit versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.